Klaim Anis bahwa dirinya diundang oleh Raja Salman ini sama persis dengan tahun 2017 Ketika Anis berangkat haji untuk pertama kalinya Waktu itu, Anis juga mengklaim mendapat undangan dari Raja Salman Dulu itu yang mengurus adalah Karnomas Travel Ada ini rekam jejaknya ya Halo guys, kembali bersama saya Nina Nor Kita akan mengulik dunia politik dengan awas waras dan cerdas Nama Musni Umar Sudah cukup dikenal sebagai salah satu pendukung Anis Baswedan yang cerdas Dalam arti yang fanatik namun kerap blunder Karena sering kedapatan publik menyebarkan hoax Padahal dia ini katanya seorang profesor bertitel PhD ya, PHD Menyebut dirinya sebagai seorang sosiolog Namun nyatanya dia kerap menyebar hoax lewat akun media sosialnya Misalnya pada bulan September tahun lalu Musni Umar kepergok menyebar hoax tentang orang habis sholat lalu dianiaya Menyebutnya dengan perilaku PKI Padahal kejadian tersebut terjadi di Thailand Tidak ada hubungannya dengan ibadah sholat maupun PKI Lalu ada pula hoax video jembatan ambruk yang katanya di Samarinda Kalimantan Timur, padahal itu kejadian di Filipina Sebelumnya ada pula hoax jumlah pasien COVID yang meninggal Musni Umar menyebut angka 25 meninggal dunia Padahal angka 25 sebetulnya merujuk ke nomor kasusnya di Bali Dan banyak lagi ya, tinggal di Google saja Maka kita akan diberikan beberapa hoax yang disebarkan oleh Musni Umar Aneh ya, buat seseorang yang katanya akademis Yang katanya intelektual Yang katanya sudah sekolah sampai S3 Tapi kok doyan menyebarkan hoax ya? Kok doyan dibohongi? Dikibulin? Apakah semua pendukung Anis memang seperti ini ya? Doyan dikibulin? Apapun yang bisa dipakai untuk menjelekkan pemerintahan Presiden Jokowi Akan mereka mainkan Gak dicek dulu kebenarannya langsung gaspol Padahal yang kena itu sebenarnya bukan mereka Melainkan tokoh yang mereka dukung Dalam hal ini, Anis Bukannya Anis sendiri yang mengemukakan bahwa Perilaku pendukung akan menunjukkan cara berpikir Dan cara bekerja calon yang didukungnya Saat ini, yang sedang ramai di media sosial adalah Beredarnya info bahwa Anis naik haji atas undangan dari Raja Salman Info ini dipertanyakan oleh para netizen Dan dituding sebagai hoax Karena dapat dibantah dengan berbagai bukti Semua berawal dari Anis sendiri Dalam tayangan berita di televisi Anis menceritakan bahwa dia naik haji Karena mendapat undangan dari Raja Salman Termasuk menginap di gas house kerajaan Di samping Masjidil Haram Lewat media propaganda kubu Anis Anis memaparkan bahwa pihak Saudi Menyambut rencananya naik haji Dengan memberikan undangan Ketika mereka pihak Saudi ini melihat proses visanya Pihak Saudi pun memberikan undangan Dari sini kelihatan ya bahwa Anis ini Mengajukan visa dulu Yang kemudian disetujui Dan persetujuan itu yang disebut Anis sebagai undangan Hal ini makin dikuatkan dengan pernyataan pihak travel Yang mengurus perjalanan haji Anis Namanya Dream Tour Pihak Dream Tour menyebut Anis memilih mereka Sebagai teman perjalanan haji keluarga Anis Dari sini bisa disimpulkan bahwa Anis ini Sebenarnya memakai jenis haji Furoda Atau haji Mujamalah ya Yang biayanya mencapai ratusan juta rupiah Visa haji ini dikeluarkan secara resmi juga oleh Arab Saudi Dan berangkatnya melalui perusahaan travel yang terdaftar ya Keistimewaannya ya langsung berangkat Nggak pakai antre Namun memang dengan biaya yang sangat tinggi Klaim Anis bahwa dirinya diundang oleh Raja Salman ini Sama persis dengan tahun 2017 Ketika Anis berangkat haji untuk pertama kalinya Waktu itu Anis juga mengklaim Mendapat undangan dari Raja Salman Dulu itu yang mengurus adalah Karnomas Travel Ada ini rekam jejaknya ya Klaim Anis kemudian dikembangkan sendiri oleh para pendukungnya Beredarlah video yang diklaim Sebagai Anis yang menjalankan proses tawaf Dengan dikawal tentara kerajaan Dan didampingi langsung oleh Raja Salman Bahkan ada pula video lain yang menunjukkan Anis diberikan izin memasuki Ka'bah oleh Raja Salman Semua ini sudah dicek oleh beberapa media Dan dinyatakan sebagai hoax Bahkan ketahuan bahwa video tawaf Anis yang dikawal tentara kerajaan Itu sebenarnya aslinya adalah foto Presiden Jokowi Oke kembali ke Musni Umar Sebagai pendukung garis keras Musni Umar merasa punya kewajiban untuk membela Anis habis-habisan Tuduhan dari para netizen terhadap Anis yang disebut berbohong Soal undangan Raja Salman itu Kemudian dibela oleh Musni Umar Pembelaan itu disertai dengan foto hoax Tadi itu ya Yang fotonya Presiden Jokowi Terus diedit jadi foto Anis Dengan PD-nya Musni Umar ini menyebarkan foto hoax tersebut Gaspol Tanpa dicek kebenarannya Adalah Gibran Anak Pak Jokowi Yang membongkar bahwa itu adalah foto editan Lewat akun media sosialnya Gibran mempertanyakan langsung Pada Musni Umar Mengapa foto Gibran juga ada di dalam foto Anis itu Setelah ketahuan hoax Akhirnya Musni Umar menghapus cuitan yang berisi foto itu Tentu saja sudah kadung tersebar Dan screenshotnya Tangkapan layarnya juga sudah banyak disebarkan oleh para netizen ya Bahkan sudah dijadikan berita oleh media masa ya Misalnya di Merdeka.com Dan juga media online wartakota dari grup Kompas ya Hoax yang disebarkan oleh Musni Umar Seakan menjadi puncak dari segala hoax yang pernah dia sebarkan Karena Pertama Ini menyangkut ibadah haji Yang merupakan rukun Islam kelima Ini bukan hal biasa ya Kalau menurut saya sih Yang membuat dan yang menyebarkan hoax itu harusnya Gak cuman kena pasal undang-undang ITE Tapi juga kena pasal penistaan agama Eh dan kan ini Kegiatan ibadah di tanah suci kok dijadikan hoax Bisa-bisa kena azab atau karma dong ya Yang kedua Bahwa yang dipalsukan itu kan foto dari Presiden Jokowi dan keluarga Yang betul-betul diundang oleh Raja Salman Lalu dikawal oleh tentara kerajaan Dan juga mendapat izin memasuki Kaabah Itu Presiden Jokowi dan keluarga Pihak yang diserang oleh Kubu Anis dan para pendukungnya Pak Jokowi itu orang baik ya Dizolimi sampai butek Beliau gak pernah membalasnya Lihat saja yang terjadi pada mereka yang menzolimi Pak Jokowi Ada yang sakit Bahkan sampai meninggal dunia Itu karma ya Dan semua ini berawal dari Anis Dia yang mengeluarkan klaim undangan Raja Salman Tahun 2017 Klaim yang sama juga dikeluarkan Anis Padahal banyak bukti yang bisa dipaparkan untuk membantah Klaim tersebut Ya kalau ada yang rajin Bisa tanya langsung aja ke Kanomas Travel untuk tahun 2017 Dan Dream Tour untuk tahun ini Untuk memastikan bahwa Anis berangkat memakai visa haji Furoda Bahkan bisa dicek sampai ke siapa yang membayarnya Bisa aja ya Anis sendiri kan yang berkuar di media Sampai diberitakan di televisi Padahal ada juga yang naik haji pada waktu yang sama Yakni Puan Maharani dan Ganjar Pranowo Bedanya mereka tuh benar-benar beribadah Gak dipamer-pamerkan di media Gak klaim apa-apa Buat apa juga mengklaim soal undangan Raja Salman ini ya Apakah itu akan membuat Anis terlihat lebih tinggi gitu derajatnya Kan enggak Malah sebaliknya Kebohongan demi kebohongan Termasuk foto dan video hoax pun makin terbongkar Yang menanggung malu Yang citranya ternodah Ya Anis sendiri Maunya pres kok pendukungnya hanya bisa membela dengan hoax Begitulah Ngibul-ngibul Oke guys Jangan lupa like dan subscribe channel Seaward TV ya Kura-kura memang juara Hasana Hasana H istialkya H入ni Asana Alhamdulillah Sala 같아요 Alaihi Wasallam In Alhamdulillah We 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 Terima kasih telah menonton